Bagaimana? Ya, meyakinkan sekali. Tapi akan lebih meyakinkan kalau Patih Batik Madrid didampingi oleh salah seorang senopati atau tubunggung dari Malopati. Ya, Sang Prabu benar. Baik, baik. Baik. Kalian berempat ke sini. Menjalma menjadi prajurit Malopati. Bagaimana, Sang Prabu? Sepurna sekali. Terima kasih. Ayo, cepat. Maaf, Sang Prabu. Ini tidak bisa ditunda lagi. Saya harus menghadang mereka. Ya, saya paham. Baik. Hei, kalian ikut aku. Baik. Silonan. Ya, Sang Prabu. Kita lihat. Kalau ada apa-apa, cepat atur orang-orangmu berbatik posisi masing-masing. Baik, Sang Prabu. Ayo. Berhenti. Gusti, Pak. Gusti, Pak Pati, Batik Madrim. Kanan, Pak Pati, Batik Madrim. Selamat siang, Kakak Pati, Batik Madrim. Selamat siang. Ini benar-benar kebetulan, Kakak. Sesuai perintah Gusti Prabu Kertanegara, saya tidak perlu mengantar Gusti Dewi sampai ke Malopati. Bagus sekali. Kalau begitu, silakan kembali ke Kertanegara dan tolong sampaikan salam saya untuk Gusti Prabu Kertanegara. Ya? Baik, Kakak Pati. Dan mohon sampaikan salam dan hormat saya kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Ya. Silakan. Saya pamit. Karena Kakak Pati, Batik Madrim telah menjemput, izinkan hamba kembali ke Kertanegara, Gusti Ayu. Ya. Silakan, Pak Mangarso Jobo. Terima kasih dan selamat jalan. Baik, Gusti. Hamba pamit. Rupanya Wuyumau Batik Madrim telah membuat Pati dari Kertanegara itu terkelabui sekawat larang. Sekarang tinggal menggiring rombongan ke sini. Ya. Dipaik Saru. Ya, Sang Prabu. Ingat. Begitu rombongan masuk, langsung serkam. Baik, Sang Prabu. Gusti Ayu. Bisa kita melanjutkan perjalanan, Gusti Ayu? Ayo, Gusti. Yang lainnya, kita siap-siap melakukan perjalanan ke Malopati. Apa tadi, Kakak Pati? Bisa kita melanjutkan perjalanan, Gusti Ayu? Biasanya Kandamadri memanggilku Hinda Dewi. Kok ini Gusti Ayu? Bagaimana, Gusti Ayu? Iya, ya. Mari kita lanjutkan perjalanan. Baik. Bapati, itu jalan. Yang lainnya, siap-siap. Rasanya, hawanya lahir. Rajiv. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Apa ini, hah? Kenapa kamu mungkul saya? Para Tumenggum Mawapati, seperti Tumenggum Prabaswara, bukanlah orang biasa. Mereka mampu mengenali individu yang menggunakan ilmu Malih Rupo dan segera mengetahui bahwa patih batik madrim dihadapannya adalah palsu. Prabaswara yakin musuh yang menyamar adalah Kisar Dulo Yudo, karena hanya dia yang memiliki ilmu tersebut. Kisar Dulo Yudo 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 Bukan, bukan itu yang harus kita lakukan Lalu apa, Yunda? Demi Sukesi Kita harus bisa menculik Demi Sukesi dari tangan para pengawalnya Iya, Yunda benar Mumpung suasana kacau dan perhatian para pengawalnya lengah Kita culik Demi Sukesi dari keratanya Iya, setuju, ini kesempatan baik Kita ke arah sana Kita memutar, lalu buntuti dari belakang Kalau begitu kita lakukan sekarang Ayo, baik, Yunda Eh, mau kemana kalian? Mau membongong dari belakang? Hah? Kalian pikir, aku tidak mengawasi kalian? Hei, Bango Aku tunggu di sini saja ya Aku akan mengejar tiga putri anak Prabu Baka itu Hah? Apa? Jangan ditinggalnya Aku takut Aku takut Mereka seolah-olah mengerikan Ini pasti ada unik kunci yang memayangi mereka Mereka seolah-olah mengerikan Jangan lupa Mereka mengerikan Jangan lupa Jadi, Tuhan Cepat, kembali ke asalmu. Aku harus mematahkan sendirian. Jagat, munul. Kulang ajar, seharusnya aku berada di luar mereka, agar mereka tidak tahu di luar payungku. Jagat, jaga Gusti Dewi dari serangan mereka. Baik. Kandil, cepat, sihir pandangan mereka. Baik juga. Haji Semiring Dewa Genta, Jamolilo Adi Berata. Jadilah udara sedemil kocok, tanponina ingin kocok. Lagi-lagi kalian, mau apa kalian? Tumenggung! Tumenggung! Tolong! Tidak! Maka Hita, tolong! Brajurin! Tolong! Nenek, jangan coba-coba menggagalkan niat kami. Eh, siluman ingusan, ha? Kalian pikir memangnya gampang? Mau membawa bus di Ayu Dewi Sukesi? Nanti dulu. Matur pada Gusti Prabaskara, bahwa Gusti Dewi saya bawa langsung ke Malwapati, ya? Iya, Nyi, iya. Kandil, jempatkan. Ayo kita siapkan som-som wojo. Biar si tua bangka p***** itu tahu rasa. Mari Gusti Dewi, ayo kita tinggalkan mereka. Som-som wojo. Mampus kamu, Nyi, p*****. Ayo, kita bawa Dewi Sukesi. Nanti, jempatkan. Kita ikat dia. Serap dia. Ayo, cepat. Ayo, Yunda. Kurang ajar. Ini pasti kerjaan nenek itu. Kita kejar, Yunda. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita mengejar mereka. Awas kamu penyelitian. Bukan ku balas kamu. Ayo, kita hentikan perkelahan mereka. Mudah-mudahan, apa? Ada apa kenapa? Percuma kita berkelahi. Dewi Sukesi tidak lagi ada di sini. Dia diculiknya jantur. Iya, Bopo. Apa? Dewi Sukesi dibawahnya jantur? Dibawah melapati, Bopo. Percuma kalau begitu. Hei, mundur. Pisar dulu. Mundur. Ada apa? Mereka menyuruh kita mundur. Ayo mundur semua. Ayo, mundur. Mundur semua. Cepat. Tinggalkan tempat ini. Mundur. Cepat. Mundur. Cepat. Mundur. Ayo, tinggalkan tempat ini. Ayo, cepat. 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 Selamat jalan. Kenapa kaget lagi? Ayo. Tumenggung Prabaswara segera memastikan keberadaan Dewi Sukesi setelah tidak menemukannya di istana. Setelah memastikan bahwa selir Prabu Angling Dharma itu telah dibawa oleh Nyi Jantur untuk diselamatkan, dia yakin Nyi Jantur pasti membawanya ke Mawapati. Prabaswara pun memutuskan untuk segera kembali ke kerajaan. Sembah dan hormat kalian aku terima. Duduk. Apa yang harus kami lakukan hari ini, Yang Mulia? Mencari rupa kencah. Mencari rupa kencah? Ya. Bagaimanapun rupa kencah harus kalian cari, aku hanya akan bisa tenang kalau saudaramu itu berada kembali di tengah kita. Yang Mulia masih mengharapkan kepulangannya, walaupun rupa kencah sudah jelas berhianat. Ya. Memang benar dia sudah membuka rahasia kematianku pada Singa Maruta, Raja Samuka. Tapi kepulangannya, tetap aku harapkan. Untuk dihukum, Yang Mulia? Aku yang memutuskan, apakah rupa kencah dihukum atau tidak. Harus dihukum, Yang Mulia. Apa jadinya nanti kalau seorang rupa kencah yang tega menghianati junjungannya? Lantas dia ampuni. Kencah lupa. Dengar. Tugasmu hanya melaksanakan perintah. Baik, Yang Mulia. Cari rupa kencah dan temukan dia. Bawa dan hadapkan dia padaku. Saya akan berangkat melaksanakan titah Yang Mulia. Bagus. Berangkatlah dan bawa prajurit secukupnya. Baik, Yang Mulia. Ayo, kalian nama orang yang ikut aku. Sedangkanlah, bubarkan dan bawa prajurit secukupnya. Aku akan kecerapan patah denganmu. Baik, Yang Mulia. Kalian boleh bubar. Sampaikan sembah kalian pada Yang Mulia, Grandasepa. Budul cepat. Terimalah sembah kami, Yang Mulia, Grandasepa. Terimalah sembah kami, Yang Mulia, Grandasepa. Sudah, sudah, sudah. Sampai saya katakan. Kenapa, Senggang Baplang? Kenapa tetap kamu cari rupa kencah? Merasa goyahkah kamu tanpa rupa kencah? Saya kira tidak ada salahnya kalau saya mengharapkan kepulangannya, Yang Mulia. Siapa tahu dari rupa kencah saya bisa mengorek keterangan yang saya perlukan tentang singa maruta dan pusar anginnya. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari rupa kencah, Senggang Baplang. Kalau memang begitu, rupa kencah harus pulang untuk kematiannya, Yang Mulia. Rupa kencah menyadari itu dan tidak akan pulang karena alasan itu. Jadi sekali lagi lupakan dia. Sementara itu, Senggang Baplang merasa sangat ikhlas jika harus kehilangan rupa kencah selamanya. Namun, di Istana Megah itu, dia hanya ditemani oleh kencah rupa, Yang bukan seorang senopati atau patih. Hilangnya rupa kencah membuat Senggang Baplang merasa kesepian, Hanya memiliki kencah rupa sebagai teman bicara. Sebagai raja, Senggang Baplang ingin memiliki beberapa senopati dan patih untuk mendukung pemerintahannya. Ya, aku mengerti sekarang. Aku mengerti apa yang kamu inginkan sebenarnya. Ayo, Senggang Baplang. Akanku beri kamu seseorang yang akan menjadi pendampingmu. Ayo, Senggang Baplang. Lewat sini. Mereka yang akan menjadi pendampingmu, Senggang Baplang. Baiklah. Itu bandega latihnya, Senggang Baplang. Kalau kamu ingin tahu tentang mereka, silakan tanyakan langsung kepada mereka. Baiklah. Ia yang melihat. Siapa mereka? Mereka kakak adik yang melihat. Tapi keinginan mereka untuk menjadi nomor satu telah membuat mereka mau bertarung mati-matian. Oh, dua-duanya luar biasa. Nah, yang satu bernama Tandu Latu, yang satu Tandu Tejar. Yang ini, Kalau masuk kembali. Baiklah. Baiklah. Itu sudah. Ayo, Senggang Baplang. Baiklah. 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 Ini tidak bisa dibiarkan Yang mulia gerendesebah Yang mulia gerendesebah Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Kalian ingin saling bunuh? Tidak, Yang Mulia Tidak Mau nampuni kami Ya, Yang Mulia Mau nampuni kami Tidak ada niat kami untuk saling membunuh Bagus Kalau begitu saling mendekatlah kalian Dan sembahlah cujungan kalian Yang harus kalian muliakan Sang Prabu Sengkang Bablak Baik, Yang Mulia Ayo maju Sembah kami, Yang Mulia Sengkang Bablang Terima kasih Terimalah janji setia dan pengabian kami, Yang Mulia Sengkang Bablang Sesuai petunjuk dari Yang Mulia Gerendesebah seseban kita Kalian kuangkat sebagai pati jaba dan pati jeruk Beribu terima kasih, Yang Mulia Nah, haturkan beribu terima kasih pada Yang Mulia Gerendesebah Karena Yang Mulia Gerendesebah lah yang menentukan segalanya Baik, Yang Mulia Beribu terima kasih, Yang Mulia Gerendesebah Karena Yang Mulia lah kami menjadi abdi terhormati Gerendah Wahana Kesetiaan dan kepatuhan lah yang aku inginkan dari kalian Kalau itu kalian penuhi Maka kalian akan menjadi abdi yang abadi Iya, Yang Mulia Kesetiaan dan kepatuhan hanya kami persembahkan untuk Yang Mulia Bagus, Bagus Ha 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 Hahahaha